Dan Daud menaklukkan bangsa Filistin, Moab, Amun, dan Amalek. Seluruh rakyat berperang bersama Raja Daud dan mengalahkan mereka. Seluruh harta benda diambil dari tangan musuh dan dipersembahkan untuk Sang Raja. Biarkan dia masuk. Yowab, kau sungguh perkasa. Tuhanku, duduklah. Ada kabar apa? Mungkin kabarnya akan mengembirakan bila Ahitofel berada di sini. Penasehatku, kau lah yang kubutuhkan untuk beriku nasehat. Tuhanku terlalu memuji. Silahkan minum. Aku tak bisa, Tuhan. Kami akan bertempur melawan kota Rabah di Amun. Paduka, Yowab ingin bertemu dengan Paduka. Biarkan dia masuk. Baik, Paduka. Ahitofel, kami baru saja membicarakanmu. Tuhanku, Yowab. Apa ada yang bisa kubantu? Ya. Tolong beri nasehat pada Raja. Apa yang harus dilakukan Raja di musim semi? Ini saatnya bagi Raja untuk pergi berperang. Tepat sekali. Kami telah mengepung kota Rabah di Amun. Daud, tak ada pertempuran tanpa kehadiranmu. Aku yakin inilah saatnya bagimu untuk memimpin pasukan. Ahitofel, berilah Raja nasehat. Hanya nasihat tadi yang bisa kuberikan. Tidak ada nasihat lain. Baiklah. Aku akan menyarankan Raja. Berkati aku. Yang aku butuhkan hanyalah kekut sertaanmu untuk menyerang kota. Dan saat kemenangan ada di tangan kita, aku berharap kau bisa bergabung bersama kami. Inilah waktunya bagi para Raja pergi berperang, wahai Daud. Dan inilah saatnya para Raja untuk menabur benih dan merawat kebunnya. Oh, Yowab. Kau bercanda rupanya. Aku ini panglima perang. Apa yang kuharapkan selanjutnya? Beri aku restumu dan aku akan berangkat. Kami merindukanmu. Tapi aku ragu ketidakhadiranmu itu berlangsung lama. Ya Allah. Berkatilah para jurid hebat ini dan berikan kemenangan padanya. Pergilah dalam damai dan berperanglah. Kau mungkin benar, Yowab. Cepatlah bertindak. Aku mengkhawatirkan Raja. Aku juga. Sudah berminggu-minggu dia tidak bertemu istrinya dan bersenang-senang. Apa ia sakit? Tidak. Aku rasa Raja hanya bosan. Semua yang disentuhnya menjadi emas. Dan dia membutuhkan tantangan baru. Aku tahu. Dia selalu bicara tentang rumah Allah setiap saat. Sungguh suatu hal yang membuat dia kecewa. Dan mungkin dia merasa Allah telah meninggalkannya. Hentalah. Baiklah. Aku pergi. Ingatkan agar ia bergabung dengan kita. Aku yakin, kemuruh peperangan akan menimbulkan semangat baru untuknya. Semoga kau selamat. Kau juga. Eh, Masta. Ini hari ke-14 kenajisanku. Aku harus geramandi wajib untuk membersihkan diri. Tidak boleh. Kau menolak karena keras kepala. Pergilah ke Imam Hed. Seperti yang kuperintahkan. Jangan tersinggung. Aku harus mandi jika tidak segala yang kusuntuh menjadi najis. Putraku sedang tak ada di rumah. Tak perlu seperti itu. Tapi aku harus pergi. Hei, wanita mandul. Berikan putraku seorang anak. Sudah jelas ini semua karena Allahmu. Hm. Jalanilah ritual mandi yang kusuruh. Aku sangat yakin itu. Aku bahkan tidak boleh berdoa tanpa membersihkan diri. Oh, 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 oh. Oh, aku yakin bahwa Allah dari Israel tidak menempatkan dirinya dengan wanita mandi. Begitu pula dengan para pendoanya. Hm, kemarilah. Persiapkan dirimu untuk Imam Hed. Sekarang. Ayolah sekarang. Tuhanku, apa tidak berkasih-kasih dulu dengan istri Tuhanku? Dan yang paling Tuhanku sukai, mereka semua sudah mandi dan siap untuk Tuhanku. Apakah kau dengar sesuatu dari Yoab? Pertempuran sangat sengit. Kota Rabah dan Amunum memberikan perlawanan sangat kuat. Mungkin aku harus pergi. Tidak. Aku ingin sendirian. Aku tidak apa-apa. Aku ingin berpikir. Baiklah, Tuhanku. Aku ingin sendirian. Terima kasih.